KASEMIRO KASEMIRO gabung Manchester United target juara Liga Champions. KASEMIRO telah resmi diperkenalkan sebagai rekrutan anyar Manchester United di musim tahun 2022-2023. Pemain internasional Brazil ini diperkenalkan kepada publik Old Trafford dalam laga Manchester United melawan Liverpool, selasa tanggal 23 Agustus tahun 2022. Kepindahannya ke kubu setan merah di bursa transfer musim panas 2022 ini dinilai mengejutkan sebab prosesnya terbilang cepat. Tak kurang dari dua pekan sejak rumornya muncul, Manchester United langsung menyegel kesepakatan dengan Real Madrid. Biaya transfer senilai 70 juta pounds, 1,23 triliun rupiah, termasuk bonus menjadi uang pengikat kedua tim untuk kepindahan KASEMIRO. Harga tersebut dinilai publik terlalu mahal sebab usia KASEMIRO yang sudah berada di angka 30 tahun. Dengan dikontrak selama empat musim dan opsi perpanjangan satu tahun, KASEMIRO bakal berada di Old Trafford hingga 2027. KASEMIRO sendiri dinilai mengorbankan karir gemilangnya di Real Madrid setelah musim lalu berhasil antarkan trofi Liga Champions ke-14 bagi Los Blancos. Sang pemain telah merengkuh berbagai gelar bergengsi selama membela Real Madrid dari tahun 2014. Tantangan diakini menjadi salah satu alasan untuk KASEMIRO hengkang dari Madrid dan berlabuh ke Manchester United. KASEMIRO sendiri langsung menargetkan ingin menjuarai Liga Inggris bersama Manchester United sebagai ambisinya ketika bergabung. Erik Bailly pamit pergi dari Manchester United. Kebersamaan Manchester United dan Erik Bailly akan segera berakhir. Bek asal Pantai Gading itu sudah dikonfirmasi akan meninggalkan Manchester United di musim panas ini. Sejak musim lalu sudah beredar kabar bahwa Bailly tidak bahagia di Manchester United. Ini disebabkan Sang Bek gagal mendapatkan jam bermain reguler di skuad setan merah. Bailly sendiri dilaporkan sempat ingin bertahan di Manchester United. Namun ia gagal mencuri perhatian Erik Ten Hag sehingga ia memilih pergi di musim panas ini. Fabrizio Romano mengklaim bahwa Bailly jadi pergi dari Manchester United. Ia dilaporkan sepakat pindah ke Marseille. Menurut laporan tersebut, Manchester United sepakat melepas Bailly ke klub Perancis, Olimpik Marseille. Sang Bek akan bergabung dengan Marseille sebagai pemain pinjaman. Ia dipinjamkan ke Marseille selama satu musim. Nantinya ada obligasi alias kewajiban bagi Marseille untuk membeli Bailly. Namun syarat klausul itu aktif adalah Marseille harus lolos ke UCL di musim depan. Jika mereka tidak lolos, Bailly bisa dikembalikan ke Manchester United. Antony beri kode keras ingin ke Manchester United. Kelanjutan negosiasi Antony ke Manchester United masih hidup. Saat ini sudah masuk ke babak baru, yaitu desakan dari sang pemain kepada Ajax Amsterdam untuk melepasnya ke klub baru. Kebersamaan Antony dengan Ajax sejatinya baru dua tahun, setelah didatangkan dari Sao Paulo. Kontraknya pun masih ada cukup panjang, sampai tahun 2025 kelak. Akan tetapi, pemain berusia 22 tahun itu justru langsung ingin pindah klub begitu Manchester United menyampaikan ketertarikan terhadap dirinya. Kebetulan, Manchester United dilatih oleh Eric Ten Hag, sosok yang pernah bekerja sama dengan Antony di Ajax. Pemain timnas Brazil ini pun mulai uring-uringan dengan sikap Ajax yang terus memblokir proses negosiasi dengan Manchester United. Ajax meminta harga yang terlalu mahal. Pakar transfer sepak bola dunia Fabrizio Romano menyampaikan bahwa kesepakatan personal antara Manchester United dan Antony sudah tercapai. Kedua pihak tidak sabar untuk segera bekerja sama. Namun, Ajax tampaknya belum rela melepas Antony begitu saja, apalagi dengan harga yang dianggap terlalu murah. Antony sudah melakukan desakan langsung kepada Dewan Klub untuk menyetujui kepindahannya. Meski begitu, laporan tersebut menyatakan, Manchester United masih belum menaikkan tawarannya dari yang terakhir. Semua pihak diakini akan terlibat cepat untuk mengambil keputusan terhadap masa depan Antony. Saat ini, tawaran Manchester United masih mentok di kisaran 80 juta euro. Mahar tersebut masih belum cukup menggoda bagi Ajax yang meminta harga lebih tinggi. Menurut laporan Metro, Ajax akan meminta biaya yang sangat besar dan bisa tiga kali lipat dari harga pasaran yang tertera di transfer mark. Ajax meminta biaya transfer sebesar 80 sampai 100 juta euro. Manchester United sendiri masih maju, mundur untuk menaikkan tawarannya. Sejumlah laporan bahkan sempat menyebutkan bahwa Manchester United menghentikan perguruannya karena harganya yang terlampau tinggi. Di samping itu, desakan Antony kepada Ajax sendiri sudah dilakukan terang-terangan. Ia turut memberikan kode bahwa dirinya ingin sekali pindah ke Old Trafford. Hal yang paling menonjol adalah ketika sang pemain tidak bermain pada laga terakhir Ajax melawan Sparta Rotterdam. Pada laga tersebut, Ajax menang dengan skor 1-0. Selain itu, Antony bersama saudaranya, Emerson Santos mengunggah cerita di Instagram sedang menyaksikan laga antara Manchester United versus Liverpool. Kode ini ditunjukkan bahwa ia terus memantau perkembangan Manchester United, tim yang sedang meminatinya. Jangan lupa untuk menonton!